Heng wakasan ikut gati peteng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrobbilalamin Wabihi nasda'in wa'ala umri dunia wa'ad-din Assolat wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Wa'ala alihi wa ashabihi wa mantabiham bi ihsanin ila yaumid din amma ba'du Para pecinta ziarah wali Kali ini kita bersiarah ke makam Mbah Ilyas Atau lebih dikenal dengan Gai Haji Raden Mas Muhammad Ilyas Yang berada di desa Sokara Jalor Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah Gai Haji Muhammad Ilyas merupakan mursid torekoh naqsyabandiyah walidiyah di Sokara Jalor Dan merupakan ayah dari Mbah Dulmalik Atau Gai Haji Abdul Malik Yang berada di gedung parok Salah satu waliullah guru dari Habib Lutfi bin Yahya Lokasi makam Mbah Ilyas bisa diakses melewati jembatan Kalipelus di Sokara Jalor Lalu belok kiri Makamnya ada di sebelah kanan jalan Ditandai dengan adanya komplek makam kecil di bagian depan makam beliau Makam Mbah Gai Haji Muhammad Ilyas terlihat sederhana Tembok hijau di belakangnya adalah bagian belakang masjid Poster di belakang makam berbunyi Gai Haji Raden Mas Muhammad Ilyas Bani Pangeran Diponegoro Berdasar layang kekancingan Angka 11.553 yang dikeluarkan pada tanggal 18 September 1960 Masai Oleh pengageng tepas Duara Pura Keraton Ngayogyokarto Hadi Ningrat Di bagian depan atas makam berbunyi Makam Gai Haji Muhammad Ilyas Guru Mursyid Torikoh An-Naksyabandiyah Al-Mujadadiyah Al-Khalidiyah Wafat pada tanggal 29 Syafar 1334 Hijriah Atau tanggal 4 Januari 1916 Berdepatan dengan hari Senin Mursyid adalah guru pembimbing Torekoh yang telah mendapat izin dan ijazah dari guru Mursyid diatasnya Dan bersambung sampai kepada Nabi Muhammad S.A.W Sebelum tinggal di Soekaraja Mbah Ilyas berdiam di gedung paruk Yang menjadi tempat kelahirannya Yaitu sebuah pedukuan kecil di sebelah timur desa Mersi Purwokerto Sejak awal 1880-an Gai Haji Muhammad Ilyas telah menjadi Mursyid atau guru Torekoh terkemuka yang amat disegani Bahkan sampai di luar daerah Banyumas Beliau adalah salah satu khalifah wali wilayah Jawa dari Syekh Suleiman Zuhdi Guru Torekoh Naksabandiyah Politya di Makkah yang berasal dari Turki Awalnya Mbah Ilyas menyebarkan ajaran Torekoh dari langgarnya di gedung paruk Namun sambutan luas masyarakat membuat pemerintah Belanda gerak Sehingga Mbah Ilyas ditahan pada tahun 1888 dengan tuduhan melawan pemerintah Saat berada di penjara Belanda dekat alun-alun Banyumas itu Pada malam harinya terlihat sinar terang keluar dari sel di mana Mbah Ilyas ditahan Syekh Abu Bakar penghulu landret Banyumas Kemudian datang ke penjara setelah mendapat laporan mengenai keanehan itu Mengetahui bahwa yang di penjara ternyata bukan orang biasa Akhirnya Mbah Ilyas dikeluarkan dari penjara oleh Syekh Abu Bakar Dengan syarat ia bersedia menjadi menantunya Makam Mbah Syekh Abu Bakar ada persis di depan makam Mbah Ilyas Setelah bebas dari tahanan Belanda Mbah Ilyas kemudian pelindah dan selanjutnya menetap di Sokara Jalor Serta meneruskan kegiatannya dalam mengembangkan ajaran Torekohnya Alasannya adalah karena ia hanya diizinkan mengajar Torekoh dari Masjid Wakaf Mertuanya Yaitu penghulu landret Syekh Abu Bakar di Sokara Jalor ini Mbah Ilyas adalah putra Kiai Haji Raden Mas Ali Dipawangsa Yang kuburnya ada di Kedung Paro Kakeknya adalah kanjeng pangeran Hario Diponegoro II Atau Raden Mas Muhammad Ngarif Putra pertama pangeran Diponegoro Untowirio Sultan Abdul Hamid Sedangkan pangeran Diponegoro adalah putra Sultan Hamengku Buono III Dua makam di luar cungkup makam Kiai Haji Muhammad Ilyas adalah makam Kiai Haji Afandi Salah satu putra Kiai Ilyas yang menjadi penerusnya Di sebelahnya adalah makam Kiai Haji Raden Ahmad Rifain Putra Kiai Haji Afandi Pada bagian samping makam Kiai Haji Raden Mas Muhammad Ilyas Sokaraja Memperlihatkan deretan makam keluarga Demikian setilas tentang sejarah Kiai Haji Raden Mas Muhammad Ilyas Mudah-mudahan menambah wawasan bagi kita semua Kurang lebihnya mohon maaf Ada informasi yang lebih luas silahkan tulis di kolom komentar Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh